Masyarakat desa Oro-Oro Ombu mengelar karnaval bersih desa dalam rangka hari jadi yang ke-110. Sebanyak kurang lebih 15 kontingen peserta karnaval mengambil stat di depan gedung kesenian. Kepala desa Oro-Oro Ombu, Wiweko, mengatakan kegiatan ini diikuti oleh ribuan warga dari 13 RW desa Oro-Oro Ombu. Penyelenggaraan karnaval bersih desa ini adalah yang pertama kalinya sejak pandemi COVID-19. Atusias masyarakat desa yang begitu besar saat pengumuman kembalinya diselenggarakan karnaval bersih desa. Rangkaian acara bersih desa ini diawali dengan ritual sobobunden atau ziara gemagam leluhur desa. Setelah itu dilanjutkan kegiatan selamatan para pamung desa dan dilanjutkan dengan mengelar karnaval bersih desa. Wiweko berharap kehidupannya desa Oro-Oro Ombu menjadi desa yang gemah ripah loh Cinawi, Toto Tentrem Kartoraharjo, yang memiliki makna masyarakat tentram, makmur dan tanahnya subur, tidak berbuat yang merugikan orang lain selalu rukun sehingga keadaan menjadi subur makmur. Kegiatan hari ini adalah rangkaian dari selamatan desa Oro-Oro-Oro yang mana sudah lama menghadapkan event karnaval, karena satu, kondisi COVID-19, akhirnya kemarin setelah kami sampaikan ke masyarakat, rupanya serta bahwa komentar desa tahun 2023 mau melakukan karnaval bersih desa. Kalau total katakanlah nanti lata-lata satu RW itu 150, berarti selipas di bulim tiga kali tiga penas. Ada kewajiban untuk ikut berarti dari tiap RW? Kalau kebijakan wajib itu dilakukan di masing-masing RW, ada yang memang harus ikut, ada yang harus memberikan kontribusi ke dalam kesepakatan dari hibuan masing-masing. Harapan kedepannya desa Oro-Oro menjadi desa yang gemah ripah loh Cinawi, Toto Tentrem Kartoraharjo, Menánd sudara ke babi Indonesia. Masyarakatnya masih tetap melangkar budaya dan kelakaman sebaiknya. Terlaki-leng än kemarin sudah ritual, ritual Sopobuden, terus lamatan jumpel, terus selamat pesan, harus halangnya banyak pulut. Dan hari ini, karnaval harus berarti tanggal 13, itu ada pazar sampai tanggal 16. karena belakang itu disesai dengan pentas seni yang menampilkan potensi budala di desa laut. Dari Kota Batu, Viki A.T.V. melaporkan. Ini adalah hasil pertanian dan hasil panen yang ada di desa rumuh.